Hai terus berjalan dan mari tunggu salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di Youtubenya Surya MD ya ini lagi mencukur rambut buta teman-teman atau rambut apa ini rambut psoriasis atau rambut buruan atau rambut ketombe teman-temannya ini lagi dipotong menggunakan clipper dan gat nomor 1 nah ini dipotong menggunakan clipper bisa juga langsung menggunakan trimmer tapi ini menggunakan clipper dan gat nomor 1 nah kemudian dipotong gundul atau dipotong botak teman-teman ntar di obat di teman-teman ya karena ini rambutnya ini atau apa ini psoriasis ya teman-teman ya ini ya lumayan menurut saya lumayan parah ya teman-teman ya lumayan parah Hai nah ini menggunakan eh trimmer teman-teman tuh lihat eh besoriasisnya teman-teman atau ketombe-nya teman-teman tuh lihat ketombe-nya bagi teman-teman yang tahu eh namanya namanya ini apa komen saja di kolom komentar teman-teman ya dikomen saja dikomen dikomen ya teman-teman bagi teman-teman yang pengen tahu obatnya apa eh biasa saja teman-teman ah sorry hubungi saja teman-temannya hubungi saya saja teman-teman tuh lihat caranya ini menggunakan trimmernya pelan-pelan teman-teman teman-teman ya ntar dibersihkan menggunakan sisir kecil dibersihkan menggunakan sisir kecil ntar teman-teman tuh lihat tuh lihat teman-teman ya Nah caranya tadi menggunakan klipat bulu teman-teman soalnya kalau pakai trimmer langsung takutnya ini apa itu eh kasihan bapaknya gatal-gatal teman-teman jadi pakai trimmer eh sorry pakai clipper dulu teman-teman pakai clipper dulu kemudian pakai trimmer pakai trimmer nah nah tuh lihat teman-teman tuh lihat dikomen teman-teman jangan lupa bantu share teman-temannya bantu share eh supaya teman-teman kalian itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat teman-teman Nah tuh lihat teman-teman tuh area bagian belakang teman-teman tuh lihat bagian belakang nah parah ya teman-teman ya parah ini Nah tuh parah banget temen-teman lihat teman-teman ya tinggal area bagian samping kiri teman-teman ya samping kiri tadi samping kanan bagian belakang terus bagian atas sekarang samping kiri gunakan masker teman-teman dan gunakan sarung tangan teman-teman menggunakan sarung tangan caranya pelan-pelan ini teman-teman ya caranya pelan-pelan caranya pelan-pelan menggunakan trimmer nya tuh lihat teman-teman nah itu tinggal sedikit teman-teman kemudian kalau sudah menggunakan trimmer ini gunakan gunakan sisir gunakan sisir nah ini gunakan sisir gunakan sisir pelan-pelan caranya teman-temannya caranya pelan-pelan menggunakan sisir gunakan sisir pelan-pelan karena ini kepalanya itu kalau tidak pelan-pelan itu gatel-gatel teman-teman nah tuh lihat teman-teman bagi teman-teman yang tahu namanya ini apa di komen teman-temannya di komen di komen di share juga pada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat teman-teman nah tuh lihat teman-teman tuh area bagian belakang area bagian belakang tuh lihat sampai jatuh 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 tuh lihat wah menurut kalian gimana ini lumayan sedang atau parah teman-teman di komen ya di komen 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 di share di share teman-teman ya supaya apa supaya viral teman-teman supaya viral video ini teman-teman supaya viral Supaya apa? Supaya viral ya Teman-teman ya Tuh lihat Bisa juga pakai sikat Teman-teman ya Sikat poppershop ya teman-teman Pakai sikat poppershop Pakai sikat poppershop Bisa teman-teman Lalu ini pakai sisir Teman-teman Teman-teman ya Terus kemudian Ini dikasih obat teman-teman ya Pelan-pelan gosoknya teman-teman Dikasih obat Dikasih obat teman-teman Kemudian dipersihkan Menggunakan spon teman-teman Jangan lupa di share teman-teman Jangan lupa di like Jangan lupa lagi Di subscribe video ini Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton